Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Shalom Om Shastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Sebelum saya mempresentasikan hasil proyek citizen saya Isintan saya memperkenalkan diri saya Perkenalkan nama saya Rastu Stefani Dengan NIM 2112031007 Dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Saya mengangkat judul proyek citizen Yaitu dampak kerusakan jalan Terhadap pengguna jalan dan lingkungan Di Jalan Cakung, Jilincing, Jakarta Latar belakang dari penasalan yang saya angkat Dari proyek citizen Dalam beberapa tahun terakhir Kita lihat sektor industri telah mengalami Kemajuan dalam hak konstruksi Kemajuan ini terkait Terat dengan inisiatif Pemerintah dan pemimpin daerah Sektor industri Memberikan konstribusi bagi Kemakmuran ekonomi suatu daerah Transportasi tidak dapat dihindari Dalam pendistribusian suatu produk Di sektor industri Jalan juga memegang peran penting Dalam distribusi barang sektor industri Pendekatan yang lebih baik Untuk mempercepat proses distribusi Dari satu lokasi ke lokasi lain Cakung, Jilincing merupakan daerah sekitar tempat tinggal saya Yang merupakan salah satu lokasi perputaran roda perekonomian Sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas meningkat Semakin banyak pabrik dan kantor Semakin banyak volume kendaraan Cakung, Jilincing merupakan penghubung penting Jilincing antara KBN dan lokasi penting lainnya Seperti pelabuhan Tanjung Priuk Bisa kita analisis atau kita lihat Jika kita berada di jalan tersebut Dari pagi hingga sore Menghasilkan kemacetan lalu lintas Dan sering menemukan bahwa kapasitas volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut Melebihi desain route saat ini Jika kita menyusuri jalan meraya Cakung, Jilincing Kita akan melihat banyak kerusakan Tentu saja hal ini berdampak negatif bagi pengguna jalan dan sekitarnya Setelah menentukan dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan lingkungan Maka diperlukan penilaian dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan lingkungan Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah saat ini terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Sebagai program jangka panjang yang berkelanjutan Dari visi dan misi yang telah ditetapkan Yaitu penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan yang konsisten Dalam rangka memajukan kemandirian pemerintah dan masyarakat Pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan bahwa jaringan jalan Khususnya jalan nasional yang dikosainya dapat berfungsi dengan baik Padahal pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upaya tersebut cukup terbatas Perbaikan jalan yang rusak di sisi lain akan terus berlanjut Maka upaya yang dapat dilakukan menurut saya Masyarakat tetap pengguna jalan dengan taat wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur Berupa membangun baik jalan maupun jembatan dan tol lain sebagainya Dan jalan yang rusak harus segera diperbaiki atau diberi tanda Solusi yang dapat diatasi dari permasalahan tersebut Penggunaan aspal untuk permukaan jalan cukup umum di daerah tersebut Kesederhanaan penggunaan aspal adalah daya tarik tempat dan digunakan hampir semua jalan Aspal juga memiliki kalusan permukaan yang baik yang meningkat kenyamanan berkendara Terlepas dari manfaatnya aspal rentan terhadap kerusakan Jika kendaraan diatasnya melebihi beban maksimum yang dapat ditanganinya Meskipun struktur jalan yang kokoh sangat penting untuk jalan raya regional Karena berbagai kendaraan melewatinya Maka solusi mengatasi permasalahan tersebut menurut saya Membatasi kendaraan yang lewat mungkin berguna di daerah perkotaan Tetapi tidak sesuai untuk jalan regional karena mengurangi fungsi jalan yang sebenarnya Langkah-langkah yang mendapat saya analisis Mengerelasikan solusi Yang pertama itu kepala BBPCN atau BPJN Harus mampu melakukan segala upaya untuk menjamin Bahwa semua jalan raya nasional yang berada di bawah kewenangannya Bebas dari kerusakan Yang dapat membahayakan keselamatan umum Atau mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan umum Yang kedua langkah untuk memastikan hal tersebut Kepala balai diperintahkan untuk mengambil tindakan Cepat untuk memperbaiki kerusakan melalui suak lola Penunjakan langsung dan penampingan rencana pemeliharaan jalan jarak jauh Yang ketiga langkah sumber daya manusia yang sebelumnya pernah mengerjakan proyek suak lola Digunakan pelaksanaan rutin dengan menggunakan kontrak segmen yang diperpanjang Dan gambar tersebut merupakan bukti contoh dari kerusakan jalan raya yang berada di daerah sekitar tempat tinggal saya Yaitu Cakung Cirincing Seperti di dalam powerpoint di atas Jika dilihat dan dianalisis jalan tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan khususnya yang mempunyai kendaraan Yang dapat mengakibatkan kecelakaan Dan cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati bapak Dan saya meminta maaf tidak menyertakan video di dalam proyek citizen saya Karena saya sudah berada di Bali pada saat tangkat pengumpulan proyek citizen tersebut Yaitu 15 Mei 2022 Karena saya datang ke sini tanggal 10 Mei Jadi saya mengumpulkan sebelum saya berangkat dari Jakarta ke Bali Sekian terima kasih Pak Demikianlah presentasi saya Saya tutup dengan para masanti Om santi santi om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih